900 ribu brosur kampanye hitam ini ditemukan di dalam rumah kontraken kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Temuan ini berawal dari laporan warga yang curiga melihat brosur berserakan. Terkait hal ini, Panwasu Jakarta Barat mengamankan satu orang saksi terlapor yang diduga menyimpan brosur tersebut. Diduga ratusan brosur ini akan disebar ke delapan kecamatan di Jakarta Barat. Ratusan brosur yang dibawa dengan dua truk ini berisi lima jenis informasi kampanye hitam, yaitu informasi negatif terkait salah satu pasangan calon dan informasi positif terkait pasangan calon lainnya. Kita akan pelajari di beberapa pasal-pasal yang terkait menghasut, mempitnah, kemudian menjelek-jelekkan salah satu pasangan calon. Apakah nanti dalam klarifikasi bersama kepolisian dan kejaksaan ini ada indikasi pelanggaran pidana atau tidak? Nanti kalau memang ternyata ada pelanggaran pidananya, maka kita akan proses di kepolisian.